Bicara Turki Usmani bukan sekedar membahas sebuah negara seperti pada negara umumnya, karena negara Turki menjadi satu-satunya negara yang telah menjadi representasi penerapan Islam itu sendiri. Kejayaan Imperium Turki Usmani merupakan salah satu kajian penting dalam sejarah dunia pada umumnya, dan sejarah kejayaan peradaban Islam khususnya. Pengaruh yang ditimbulkan oleh peradaban ini terhadap peradaban dunia kontemporer sangatlah kuat, disadari atau tidak, baik mau diakui atau tidak. Pengaruh itu terbentang dari Timur Tengah, Balkan, Eropa Tengah dan Eropa Barat hingga ke Asia, bahkan sampai hari ini pengaruh-pengaruh itu tetap bisa dirasakan. Bisa jadi karena besarnya pengaruh Imperium Turki Usmani ini, ditambah dengan faktor romantisme sejarah peradaban Islam itu sendiri, sehingga keinginan untuk mewujudkan kembali model pemerintahan hilafah seperti Turki Usmani muncul belakangan ini. Namun hal tersebut adalah wajar terjadi mengingat fitrahnya manusia pasti akan membandingkan antara era saat ini dengan era sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya manipulasi sejarah yang terjadi, khususnya terkait kehilafahan itu sendiri. Kita sudah paham bahwa di era modern, wacana maupun istilah kehilafahan mulai santer di tengah-tengah masyarakat. Terlepas itu dari pro dan kontranya tergantung dari pihak mana kehilafahan itu menjadi topik pembahasan. Kalau yang pro, maka akan dimunculkan sesuatu yang baik-baik, sedangkan yang kontra akan dimunculkan yang buruk-buruk. Tetapi bukan itu yang patut menjadi sorotan bagi kita. Dan yang menarik untuk disoroti adalah, ada upaya menutup-nutupi informasi utuh tentang kehilafahan ini, atau ada upaya menghalangi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang hal ini. Padahal kalau dari sudut pandang sejarah peradaban Islam, maka umat Islam berhak mendapatkan akses penuh untuk mendapatkan informasinya. Namun sayang, upaya sistematis penghalangan dan menakut-nakuti umat Islam dari sejarahnya sendiri sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan hal ini terjadi secara sistematis di belahan dunia pada era abad modern. Padahal kalau mau jujur, pembahasan sejarah era Turki Usmani ini tidak kita temui dalam pelajaran sejarah di dunia pendidikan. Mungkin memang ada sedikit pembahasan tentang Turki Usmani, tetapi tidak sampai membahas secara detail. Padahal era Turki Usmani berlangsung selama 600 tahun lebih. Sebaliknya pada sejarah peradaban Eropa yang baru dimulai 200 tahun yang lalu, justru diajarkan secara detail dan panjang, seolah-olah kita diarahkan untuk menjadi bagian dari peradaban Eropa tersebut. Maka wajar saat ini generasi muslim di berbagai negara sangat minim mengetahui terkait sejarah Islam di era pertengahan. Sedangkan porsi sejarah peradaban Eropa lebih besar diajarkan pada generasi muslim. Sebagai contoh saja, di saat kita diajarkan tentang sejarah kegelapan Eropa hingga sejarah revolusi industri di Eropa, di saat yang sama pula di dunia Islam yaitu di Timur Tengah adalah pada masa kemasannya. Tetapi masa kegelimangan Islam di Timur Tengah tidak diajarkan kepada kita, justru malah peristiwa di Eropa yang diajarkan kepada kita. Fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Hilafah Turkius Mani mendapatkan tantangan modernitas yang luar biasa. Meski tantangan tersebut menjadi salah satu sebab mundurnya Imperium Raksasa tersebut, di mana kala itu peradaban Eropa diposisikan sebagai simbol kemajuan dan modernitas, ini tidak lebih karena standar kemajuan peradaban bagi mereka sebatas urusan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dari standar perilaku dan kemuliaan integritas, sangatlah jauh dibandingkan dengan adab dan tradisi Islam. Turkius Mani memiliki posisi yang unik dalam sejarah dunia, Eropa dan umat Islam. Bermula dari politik kecil, Hilafah Usmani berubah menjadi salah satu Imperium terbesar dunia yang sejajar dengan Imperium-Imperium besar lain, seperti Byzantium, Romawi, dan Persia. Bahkan, jika dibandingkan dengan Imperium-Imperium tersebut, Turkius Mani merupakan Imperium terbesar, paling luas, dan berumur paling lama dalam sejarah dunia. Kebesaran Imperium Turkius Mani ditandai dengan luasnya wilayah kekuasaannya. Pada masa kejayaannya, wilayah-wilayah seperti bagian timur Imperium Romawi, sebagian wilayah utara Balkan, wilayah utara Laut Hitam menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Turkius Mani. Wilayah-wilayah ini merupakan wilayah yang tidak pernah berhasil dikuasai Imperium Romawi pada zamannya. Kekuasaan Imperium Turkius Mani bermula sebelum tahun 1300, dan bertahan hingga setelah Perang Dunia Pertama. Atas dasar fakta ini, para ahli sejarah meyakini bahwa kekuasaan Imperium Turkius Mani muncul kurang lebih pada abad yang sama dengan berakhirnya negara Sung yang sangat kuat di China. Pada masa ketika Genishan menancapkan kekuasaannya di kawasan Ero Asiatik, dan membangun sebuah Imperium dari China ke Polandia. Sementara di Eropa, Perancis dan Inggris tengah bersiap-siap memulai peperangan di antara mereka yang berlangsung hingga ratusan tahun. Sedangkan di Afrika Barat, negara Benin yang perkasa tengah tumbuh sebagai Imperium lainnya. Sementara di Amerika, negara Aztek di Lembah Meksiko memulai ekspansinya. Semua peristiwa yang disebutkan tadi terjadi hampir bersamaan dengan kemunculan Imperium Turkius Mani di Asia Kecil. Dilahirkan pada masa pertengahan, Turkius Mani sebagai Imperium Raksasa baru runtuh pada masa belakangan ini, tepatnya pada era 1924. Praktis keputusan berdirinya Republik Turki itu mengakhiri masa kehalifahan di Turki. Kemal Ataturk juga mengubarkan kehalifahan Turkius Mani pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak itu pula ibu kota Turki berpindah dari Istanbul ke Ankara. Sejak saat itu kehidupan agamis rakyat Turki juga berubah menjadi sekuler, yakni memisahkan urusan agama dan masalah kenegaraan atau pemerintahan, seperti hukum syariat di ranah publik sudah tidak diberlakukan. Islam diposisikan sebagai urusan pribadi. Itulah hakikat sebenarnya sekulerisme, walaupun 90% penduduknya beragama Islam. Meski ibu kota Turki dipindahkan di Ankara, kota Istanbul yang juga merupakan nama provinsi itu sampai kini tetap menjadi kota terbesar, dengan penduduk sekitar 22 juta orang dari seluruhnya sekitar 80 juta warga Turki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!